Gini awalnya Ustadz Solmet bisa ditahan di imigrasi Singapura. Dari penuturan Ustadz Soleh Mahmud Nasution, Ustadz Solmet, digiringnya ia ke ruang isolasi bermula dari kejadian di dekat pintu imigrasi, Bandara Cangi, Singapura. Saat itu, Ustadz Solmet tengah menunggurekannya. Saat sedang di area pintu imigrasi, Ustadz Solmet ditegur oleh dua orang warga negara Indonesia. Dua orang tersebut merupakan ayah dan anak. Dia ini, bapak dan anak, ada di samping saya, negor saya, Pak Ustadz mau kemana, namanya juga dia kenal saya kan, sering lihat di TV. Cerita Ustadz Solmet saat dihubungi Tribun News, Sabtu, tanggal 3 bulan 6 tahun 2017. Percakapan singkat tersebut, nyatanya menarik perhatian petugas imigrasi Bandara. Padahal Ustadz Solmet tak berbincang banyak. Saat itu, saya dikira berteman sama bapak dan anak itu. Saya ditanya, you berempat mau membicarakan apa, jadi seakan dikira kita sudah kenal lama dan merencanakan sesuatu. Lanjut Ustadz. Ustadz Solmet sempat memberi pengertian, bahwa ia baru saja mengenal bapak dan anak tersebut. Namun tak terima dengan alasannya. Ustadz Solmet tetap digiring ke ruang isolasi, seluas sekira 3x3 meter. Di sana ia diinterogasi oleh pihak kepolisian. Sudah bukan petugas imigrasi lagi yang interogasi, tapi polisi. Mungkin kalau di Indonesia, sini petugas reserse, kisahnya. Selama sekira 10 jam, Ustadz Solmet diinterogasi mulai dari biodata lengkap hingga media sosial yang dimilikinya. Tak hanya itu, paspor dan telepon genggam miliknya juga disita. Hingga kini, ia tak mengetahui alasan penahananannya. Sampai sekarang saya enggak tahu kenapa bisa ditahan. Padahal seandainya saya tahu mungkin saya bisa mengerti prosedurnya. Kata dia, Ustadz Solmet kini sudah dipulangkan ke tanah air sekira pukul 19.50 waktu Singapura. Ia tiba di tanah air pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Sementara, bapak dan anak yang sempat berbincang dengannya belum diketahui kabar terkininya. Saya sempat minta agar bapak dan anak itu tidak ditahan, tapi tetap dibawa juga. Sementara teman saya, saya belum tahu lagi kabarnya soalnya handphone dia enggak dipasang paket internet, katanya.